Salam berkat, kembali berjumpa dengan saya Sumadi Berkat dan saya ditemani Rick Steppen Hari ini kita akan membahas tips membeli mobil yang berkualitas dan bermutu Hari ini kita mau mengecek bagaimana cara membeli unit mobil yang berkualitas Oke, selamat berkat Pertama-tama tentunya kita ingin mendapatkan mobil yang punya yang namanya mesinnya bagus Untuk itu kita perlu menyalakannya mesin dulu Silahkan Pak Steppen untuk menyalakan mesin mobilnya dulu Jadi saat ini kita sudah menyalakan mesin ini Jadi setelah sampelnya kita pakai Innova Matic 2012 ini Anda bisa mendengar suara mesinnya Jadi tidak ada suara kelitik-kelitik Jadi suara mesinnya normal Dan kita akan mengecek kondisi di dalam mesinnya Buka Pertama ini suara mesinnya itu suara standar Artinya dia tidak ribut Tidak ada suara yang aneh Atau suara seperti mesin biasanya Dan kita lihat kondisi area mesinnya Ini Anda bisa melihat Ini masih ada tanda-tanda ini Ini menandakan Masih asli Jadi ini adalah segalan segel dari pabrik Jadi ini segalan dari pabrikannya Ini termasuk ini baut-bautnya Ini bisa menjadi salah satu indikasi kita Untuk melihat mobil ini berkualitas atau enggak Kenapa? Karena ini spare partnya ini Ini masih bawaan originalnya Jadi pertama itu suara mesinnya Kedua kita lihat mesinnya itu becek enggak? Jadi ini suara mesinnya sudah bagus Kita lihat mesinnya becek enggak? Jadi ini mesinnya masih ini Kering Ya sahabatku Ini semua masih kering Oke Kalau ini sudah dapat kita ngecek Suara mesinnya halus Terus kedua Mesinnya kering Baru kita Kering Esteriornya Biasanya kita pukul ini Kenapa dipukul? Coba kamera bisa dengar suaranya Kita mau mengetahui apakah mobil ini Bekas tabrakan Atau sudah benang mengecatnya itu pakai dempul yang terlalu tebal Kalau ini suaranya Rincong-keringcong Teng-teng-teng Jadi Suara aslinya Originalnya Atau kalengnya itu kedengaran Kita lihat apakah ini mulus Oke Ini mulus Cuma ada Lecek Pemakaian Jadi ini tidak terlalu masalah Karena ini eksterial Kita bisa hitung Untuk lecek Di luarnya ini Kalau kita Ngecat Ini satu panel Ini kurang lebih Rp500.000 Jadi ini tidak terlalu masalah Eksterialnya Lalu yang ketiga Kita mau ngecek Ini bannya Jadi Ban ini juga bisa menentukan harga Sebuah unit mobil Kenapa? Sahabatku Untuk ban yang merek Radial ini Dengan R Ukuran Ini 16 ini Kalau kita beli baru itu kurang lebih Rp800.000 Jadi kalau 4 buah Termasukkan seram itu ada 5 buah Itu udah kurang lebih Sampai 4 juta Sahabatku Ya Terus apa lagi Platnya Pajaknya Kapan Jatuh tempo Jadi kalau Pajaknya masih Jauh Itu Bisa Meningkatkan yang namanya Harga jual mobil Unitnya juga Oke Itu hanya tambahan Jadi kita udah ngecek Yang namanya Korang mesin Yang ketua tadi adalah Kondisi Besinya Yang ketiga itu Interiornya Tidak oke Semuanya Sekarang kita akan Mengecek interiornya Saya persilahkan Rick Stevan Sudah berkat Dia akan memandu kita Untuk bagaimana Mengecek sebuah mobil Apakah berkualitas Salah satunya adalah Interiornya Silahkan Bagian interior Kita bisa lihat Di sisi pintu Bahan fabricnya Masih bersih Bagian dashboardnya Masih bersih Belum ada Hal hitam Nah yang terpenting Pelakon Jika mobil ini Bekas taksi Maka pelakonnya Otomatis akan Menghitam Dan bulu-bulu Pelakonnya akan Lepas Tapi ini Semua masih bersih Ya keaslian dashboardnya Itu masih asli juga ya Semuanya masih asli Dan ke kilometer Baru Rp91.000 Oh ya ini tambahan Sahabat Tulang-tulangnya juga Jadi kalau Anda ingin Mencek apakah mobil ini Bekas tabrakan Atau tidak Ini salah satunya Ini adalah Atau mengecek Tulang-tulangnya Apakah tulang-tulangnya Masih asli Atau Tidak Ya ini tulang-tulangnya Anda bisa lihat Ini adalah bawaannya Ini adalah bawaannya Ini bawaannya Ini ada Ini Elas ini Nah ini Elas asliannya Jadi kalau sudah bekas Bekas ketok Itu beda dia Oke Ini tulang-tulangnya Jadi Selamat dekat Untuk Secara umum Kita Cara kita Untuk Mengecek Atau membeli Unit mobil Yang Berkualitas Jadi Salah satu ini Yang pertama Tadi sudah kita Bitarakan Suara mesinnya Kalau kita sudah Mendengar suara mesinnya Itu terlalu Reboot Atau ada suara lain Berarti ada Kendala Pada mesinnya Kedua Kita mengecek Apakah mesinnya Itu basah Atau kering Kalau kering Itu malah Makin bagus Artinya Dia tidak ada Rembesan Yang namanya Rembesan oli Ketika Ketika Adalah Bodi Mobilnya Jadi Bodi Mobilnya Kita tadi Sudah melihat Tulang-tulangnya Apakah tulang-tulangnya Bermasalah Atau Tidak Yang keempat Adalah Interiornya Jadi Kalau mesinnya Bagus Exteriornya Bagus Interiornya Tetap Harus mendukung Jadi Bukan Karena Bekas rental Bekas faksi Didukung oleh Kilometer yang Sesuai Kalau rendah Itu lebih bagus lagi Tapi kalau Terlalu rendah Kita patut curiga juga Takutnya Itu disetel oleh Oknum Ya Yang untuk Menyetel Kilometer Mobil Jadi Sahabat berkat Itulah Empat tips Kita untuk Membeli Mobil yang Berkualitas Untuk itu Sahabat berkat Kalau Anda Di masa Physical Distancing ini Anda mungkin Tidak sempat Untuk mengecek mobil Antara itu Membeli mobil yang Berkualitas Anda bisa Menghubungi kami Ya Di Nomor Teben Di bawah ini Kami akan Membantu Sahabatku Untuk mendapatkan Unit mobil yang Terbaik Buat Sahabat Berkat semuanya Oke Kita akan Bertemu Berjumpa Di review-review yang lain Salam berkat Maju terus Sehat selalu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton